Intro Ya, selain juara pertahanan yang sekarang during classmen yaitu si Dimas Juliet Moko Ada nama Nicky Hayden, kemudian jangan lupakan Adias Aksa Ismaya Runner up 2 tahun lalu dan peraih medali emas di Papua kemarin Baik Bu, sambil kita melihat ya ini para racer sudah bersiap-siap Berada di starting ring masing-masing dan juga Bung Budi Nah untuk race putaran ketiga ini, Aldi Satya berhasil meraih pole position pada sesi kualifikasi ya Nah apakah ini akan berdampak pada pebalap Dimas Juliet Moko? Ya, tidak hanya berdampak pada Dimas, tapi juga berdampak terhadap pebalap yang lain Terutama yang kita sebut tadi ada Hafid Pratama, kemudian Alfie Usni, bahkan Nicky Hayden Baik Dan seperti kita lihat, kesiapan para pembalap dan pasti akan bersaing secara ketat Apalagi ini seri penentuan ya untuk menjadi juara nasional Baik, dan kita akan langsung melihat ya Bung ini para racer sudah bersiap-siap di sirkuit Dan akan segera untuk kita menyaksikan bersama keseruan dari race kali ini untuk kelas novice Dan langsung akan dipandu oleh Bung Budi Santen dan juga Bung Alexander Sitompul Oke, ini dia keseruan dari One Prix Championship 2021 Dan kita akan segera langsung melihat race yang sangat seru Para pembalap sudah bersiap di starting grid dan position masing-masing Iya, dan selamat menyaksikan Oke, terima kasih hari ini Sondak Halo Sport Wallovers dimanapun Anda berada Selamat siang, selamat hari Minggu untuk kita semuanya Senang sekali rasanya kita bisa kembali hadir bersama-sama disini Untuk bisa menyaksikan menjadi saksi final round Dari OP2, One Prix 2 Novice Inilah dia starting grid yang sudah bersiap-siap Aldi Satya Mahendra, Hafid Tratama, Bintang Nur Alif Fadli Rigami, Alif Sena Dan inilah dia urutan ataupun grid ke-7 sampai ke grid yang ke-12 Bersama dengan saya Alexander Sitompul disini Dan juga nantinya akan ditemani oleh Bung Budi Santen Untuk race yang pertama dan juga race yang kedua Dimana kita bisa memastikan tadi sudah sedikit dibahas oleh rekan-rekan saya disana Hari ini Sondak dan juga Bung Budi Santen Bila mana perebutan posisi ataupun menjadi juara umum Terbuka untuk 4 pebalap hebat untuk kelas novice kali ini hadirin sekalian Ataupun sport on numbers dimanapun anda berada Inilah dia sesi dimana warm up lap sudah mereka laksanakan Ataupun mereka jalankan Sesaat lagi mereka akan kembali ke grid posisi mereka Masing-masing Dan inilah dia dimana kita memiliki total sekitar 27 pebalap Pebalap-pebalap hebat tanah air Indonesia Yang akan sesaat lagi memperbutkan race 1 OP2 Ataupun race 2 nantinya OP2 novice Oke satu persatu sudah kembali ke grid posisi mereka Masing-masing sport on numbers dimanapun anda berada Dan kita masih menunggu Akankah Aldi Satya Mahendra Hafid Pratama Bintang Nur Alif Dan juga Fadli Rigani Akan memberikan cuplikan ataupun aksi demi aksi Yang begitu menarik untuk kita semuanya disini Sesaat lagi sport on numbers dimanapun anda berada Yang sedang menyaksikan dari layar kaca anda Melakukan live streaming untuk dari jalannya balapan One Fricks JVC 2021 Oke sesaat lagi bendera merah akan dibentangkan Bendera hijau akan dibentangkan Menandakan jalannya pembalap sudah siap untuk segera memulai jalannya balapan Pastinya hadirin sekalian ataupun sport on numbers dimanapun anda berada Bendera hijau dikibarkan The light is on and the light is off Go, 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 go One Fricks, two, no, fish Kali ini sudah dimulai Sport on numbers dimanapun anda berada Dan wow pergerakan yang begitu luar biasa Dari seluruh pebalap-pebalap One Fricks kita yang begitu luar biasa Dan satu pebalap langsung memberikan gap yang begitu luar biasa Memasuki beberapa tikungan saja Dan pun nampaknya lap demi lap Mereka harus jalankan sekitar 8 laps yang akan mereka menikmati Dari Sentul International Karting Circuit Sesaat lagi Siapa kegerangan yang akan menjadi terbaik untuk kelas kali ini? Aldi Satya Mahendra Ataukah Dimas nantinya Juliet Moko yang akan menjadi yang terbaik Karena kita mengetahui Dimas sendiri sebagai pimpinan kelas men Sampai putaran ke-2 One Fricks Dan kali ini akan mendapatkan hadangan demi hadangan Pressure demi pressure Karena ia harus start berada di posisi yang ke-9 Nantinya saya akan ditemani oleh rekan saya Bunggu Disantan Untuk bisa mempunyai jalan di balapan 18 laps Untuk kelas kali ini Semoga saja kita mendapatkan hasil yang terbaik Yang pastinya satu pebalap sudah meninggalkan kawanan di belakangnya Memberikan gap yang cukup jauh Untuk bisa mereka taklukan Dimana wow kita bisa bersama-sama Sport One Lovers dimanapun Anda berada Aldi Satya Mahendra berada di urutan yang pertama Nomor starting 57 dengan nomor 42 kali ini adalah Hafid Pratama Yang berada di grid yang kedua Hasil dari qualifying time trial Dan ia tetap memantau pergerakan dari Aldi Satya Mahendra Untuk bisa Untuk bisa Memberikan pressure dari belakang Aldi Satya Mahendra Dengan timnya yang begitu luar biasa ASR Sulawesi Tenggara Ipon Raystake Tirelli RCB Pro Liner KYB Men support dengan begitu luar biasa Mechanical Builder Dari Koleon Chandra yang begitu apik Memberikan settingan-settingan yang terbaik Untuk para pebalap-pebalapnya Binaan-binaannya yang begitu luar biasa Bunggu Disantan Baru saja berjalan dua laps Namun nampaknya Aldi Satya Mahendra tidak mempedulikan kawanan di belakangnya Dia sudah memberikan different time ataupun gap time yang cukup baik Bila mana ia akan bisa mengasah untuk bisa menjadi sang terbaik jawara di kelas kali ini Akankah Aldi Satya akan bisa mempertahankan atau nantinya Mungkin track ataupun lap masih panjang Bila mana Kan dari Aldi Satya sendiri Dari riding position Dari gaya berkendaranya Akankah ia bisa mendapatkan posisi pertama nantinya Ya secara pengalaman Agar Jantar Bang Aldi Satya adalah pembalap paling berpengalaman di kelas ini Tetapi kelas 8 baru kemulai Sehingga belum bisa dipastikan Apakah dia akan terus memimpin Walaupun secara gap dengan pembalap kedua Yaitu Hafid Pratama relatif agak jauh Tetapi sebetulnya secara respis mereka memiliki kesempatan yang sama Kebetulan antara Aldi maupun Hafid Pratama Ditangani oleh satu mekanik Yaitu dari race tag Yaitu oleh Jandra yang selama ini terbukti andal Balapan di sirkuit Gokad Sentul Ya benar sekali Bung Budi kita bisa melihat faster slap ditorekan oleh Aldi Satya Mahendra Sportual Lover dimana pun ada berada 54.603 detik Wow waktu yang begitu apik Dimana waktu ini untuk bisa menorekan Ataupun menaklukkan Sentul Interventional Karting Circuit Sang luar biasa sekali Under 1 minute Under 55 minutes Wow Aldi Satya Mahendra bermain kali ini Kita bisa mengetahui bahwa kakaknya sendiri Galangnya Galang Pratama Sedang bermain di World SBK Di kelas 600cc Kita doakan yang terbaik pastinya untuk kakak kanding dari Aldi Satya Supersport ya Supersport Supersport untuk dari WSBK sendiri Supersport untuk di mana pun ada berada Dan kali ini Datang dari belakang memperjuangkan posisi pertama dari Hafid Pratama Dari ASR Sulawesi Rekan satu tim Dari ASR Sulawesi Tenggara Dari Hafid Pratama Tenggara Ipon Rastek di Rally RCB Pro Liner KYB Dan sedangkan Aldi Satya Mahendra sendiri Dan sedangkan Aldi Satya Mahendra sendiri Rastek Dengan binaan dari Coleon Chandra Hafid Pratama berada di rute yang kedua Masih terus mengintai pergerakan dari rival di depannya Yang begitu tenang Tidak ada yang bisa mengganggu dari belakang Ia akan memberikan acaman Pastinya Supersport untuk dimana pun anda berada Terlihat di grup yang pertama Satu, dua, tiga, empat, lima Lima pebalap Lima motor dengan sangat kencang Nampaknya mengandalkan Dari Yamaha MX King Luar biasa sekali Yamaha menjadi langganan Pada saat putaran One Pricks Dari putaran pertama di tahun 2021 Selalu naik podium Selalu menjadi yang terbaik Akankah nantinya bisa dipatahkan Dominasi Yamaha sendiri dari Honda Kita tunggu saja Dan di front time Dengan urutan posisi keempat Sport One Lovers Alfie Husni Dan juga Bintang Nur Ya hanya tipis sekali 0.260 detik saja Pastinya peluang Kans masih terbuka lebar Untuk Nur sendiri Sport One Lovers Untuk bisa memberikan Bayang-bayang Untuk diurutan yang ketiga Ya satu, tiga, tiga Sejauh ini Bintang Nur Masih tenang Membayang-bayangi Posisi yang ketiga Dan dengan nomor 293 Muhammad Gilang Akbar Roland Sepertinya Nampaknya ia sudah mulai Diberikan ancaman Dari belakang dari Nur sendiri Akankah ia bisa Menutup celah demi celah Kelemahan demi kelemahan Yang ia tidak akan lakukan Pada saat kali ini Memasuk ke tiga belas Slaps putaran Bung Budi Tiga pebalap Nampaknya sangat sengit sekali Untuk memperbutkan Satu posisi Yaitu posisi yang ketiga Dimana Gilang Afi dan juga Bintang Gilangannya terlihat Dari pergerakan Dari riding posisinya Siapakah yang lebih baik Dan siapakah yang lebih umbel Ya Ketiga pebalap ini Memiliki respis yang hampir sama Tetapi yang lebih menarik Justru Di urutan kelompok pertama Dimana Hindra Pratama Sudah semakin mendekat Dengan Aldi Satya Sehingga Jika Telinga Dan Turang fokus Bisa Berakibat fatal Bagi Aldi Dan bisa di overtake Oleh Hafid Pratama Yang Pada Seri sebelumnya Mereka berdua juga battle Yang kemudian Di seri pertama Dimenangkan oleh Di ris pertama Dimenangkan oleh Hafid Dan ris kedua Baru gantian Dimenangkan oleh Aldi Satya Mahindra Apakah ini akan terjadi lagi Kita saksikan bersama Kita lihat semakin dekat Jarak di antara Mereka Dan cari Diuntungkan adalah Hafid Pratama Karena dia mendapat Lift stream Dimana Angin Diterpa oleh Pebalap depannya Dimana Aldi Satya Mahindra Sudah berada di depannya Dan langsung Dimanfaatkan Nantinya akan melakukan Slip stream Ataupun melakukan Overtake Sesaat lagi Jarak sangat tipis sekali Dua pebalap hebat ini Kali ini Seperti yang lalu Dimana pun ada berada Dari Aldi Satya Mahindra Dan juga Hafid Pratama Yang berada di urutannya kedua Sang tipis sekali 57 dan 42 Nampaknya Aldi Satya Sedikit melihat ke board Ataupun papan lap Oke Sebelas putaran lagi Nampaknya posisi saya Sudah mulai diancam Dari rival Di belakang saya Akankah saya bisa Mampu memaksimalkan Kendaraan Yang saya gunakan Speed yang saya punya Kita tunggu saja Sampai benar Ahita Putih Dikibarkan nantinya Seperti yang mana pun ada berada Memasuki sebelah Slap putaran Ataupun sebelah Slap lagi Untuk kelas kali ini Dari OP2 Novice Race yang pertama Dimana 4 pebalap Memiliki kans yang sama Untuk bisa menjadi Juara umum Oke Sekarang berganti Faster slap Dipegang oleh Hafid Pratama 54.046 Sempat tadi dipegang oleh Aldi Satya Dan sekarang Hafid Mendominasi sepertinya Nampaknya Different time Gap time Terlihat semakin tipis Oke 0.296 detik Seperti yang mana pun ada berada Tidak sampai 1 detik Tidak sampai 0.5 detik Nampaknya Inilah dia Maksimalkan Di slip streaming Ataupun Memasuki R1 Hasil angin sudah dipecah oleh Aldi Satya Mahendra Dan kali ini Hafid Bisa memaksimalkan Kita tunggu saja Sesaat lagi Siapa yang akan Menyentuh garis finish terlebih dahulu Dan saya yakin Bung Budi Bila mana saya ingin Mencoba Menebak bahwa Hafid sendiri Yang nantinya akan Menyentuh garis finish Bila mana pergerakannya Dan Aldi Satya Sudah mulai tidak tenang Bung Budi Pergerakannya sudah mulai Racing lain Sudah mulai terlihat Rasak grusuk Ataupun Dia sudah mulai Sulit untuk mengatur Kecepatan motornya Dan juga Pressure dari belakang Melihat kecepatan motor mereka Berdua Memang sama Kebetulan memang Dikgang oleh Tuner yang sama Dan kebetulan mereka ini Dua-duanya berasal dari Jogja Yang Hafid berasal dari Sleman Kemudian Aldi Satya berasal dari Bantul Dan mereka memang Berangkat Berbeda ya Bahwa Hafid lebih senior Dari usia Karena sudah 19 tahun Sementara Aldi Satya Masih 15 tahun Namun jam terbang Aldi Satya Lebih unggul Karena sudah bertarung Di level Asia Yes Bung Bodi Kita bisa melihat bersama-sama Nampaknya di grup yang kedua Di urutan ketiga keempat Dan juga urutan yang kelima Bintang Nur Bintang Nur berhasil Menggeser Alfie Husni Yang berada di urutan kelima kali ini Sportronafus Dimanapun Anda berada Nampaknya Bintang Nur Memiliki tekad yang begitu besar Untuk bisa menggeser posisi Di depannya Di urutan yang ketiga Ia ingin naik ke podium Yang terbaik Pastinya Untuk OP2 Di race yang pertama kali ini Di race yang pertama Sembilan laps lagi Tersisa Akankah Perebutan demi perebutan Kita akan sampai melihat Sampai bendera hitam putih Dikibarkan nantinya Oke Gilang Gilang memiliki PR2 Nampaknya dari Bintang Nur Dan juga Alfie Husni Wow Dibayang-bayangi Side by side Terus ditempel Pergerakan yang begitu Dimaksimalkan Oleh pebalap kita Yang Bintang Nur ini Kali ini Sportronafus Dimanapun Anda berada Ini adalah suatu keuntungan Bila mana Kita bisa melihat bersama-sama Alfie Husni Bung Budi Dimana dua pebalap Akan melakukan fight-nya Ataupun battle-nya Ia bila mana Dua pebalap di depannya Akan melakukan kesalahan Alfie Husni akan langsung Merangkat naik Di urutan yang ketiga Bagaimana Bung Budi Ya munculnya Gilang Mawod Bintang Nur Ini cukup Mengejutkan Karena sebelumnya Posisi Alfie Husni Berada di depan mereka Nah saat ini Di seri penentuan Rupanya persiapan yang cukup Di antara Para pembalap Sehingga kemudian Mereka bisa bersaing Ketat Di seri penentuan ini Yes Pandangan mata kita Fokus Sport Runovers Untuk urutan ketiga Keempat Dan urutannya kelima Walaupun kita mengetahui Di urutannya pertama Dan juga urutannya kedua Terus Mencari posisi Demi posisi Antara Albi Satya Dan juga Hafid Pratama Oke Blue wakunya Untuk melakukan overtaking Nampaknya Bintang Nur Gilang nampaknya Terus Diberikan PR Ataupun Prinsham Dari belakang Alfie Husni Terus membayang Bayangi pergerakan Dari dua Pembalap di depannya Oke Pandangan mata kita Langsung dari sentul International Karting Circuit Dengan begitu indah Oke Aldi Satya Mahendra Tetap mendominasi Dengan nomor startnya 57 Sport Runovers Dimana pun ada berada Dan ini dia nomor 42 Tetap Masih Hafid Pratama Kali ini Dan kali ini Sport Runovers Dimana pun ada berada Kita masih lihat Pergerakan-pergerakan Dari seluruh Pembalap-pembalap Kita di kelas OP2 Novice Yes Oke Agak sedikit mulai Melebar ya Sepertinya Bung Budi Aldi Satya sudah Bekerja keras dengan baik 0.47 Sempat tadi Kita bisa melihat Menyentuh 0.29 detik Nampaknya Ia harus kembali Merenggang Nampaknya 7 putaran Akan menjadi saksi Benar-benar menjadi saksi Sampai bendera hitam putih Dikibarkan Nampaknya Aldi Satya tidak boleh Menghilangkan Disipin pada saat melakukan Tikungan Demi tikungan Dari sentul International Karting Circuit Dan kali ini Pada saat memasuki Track lurus Ataupun R1 Fastest luck kembali Ditorekan oleh Hafid Pratama Yang berada di Rutan yang kedua Sport One Lovers 54 koin 0 15 detik Semakin improve Semakin improve Semakin baik Dari Hafid Pratama Aldi Satya Sepertinya Harus Berhati-hati Sport One Lovers Karena posisi Pertamanya Diancam oleh Rekan Supermainannya Dari Daerah Istimewa Yogyakarta Berangkat dari Kota yang sama Namun Menjadi musuh Di ajang balap Kali ini Menjadi rivalitas Yang begitu luar biasa Untuk bisa menjadi Yang terbaik Juara umum Di kelas OP2 Novice Race yang pertama Bung Budi Ya tapi sayangnya Kita tidak melihat Dimas dilihat Mokos Sebagai pimpinan Kusumen Berada di lima besar Sepertinya Dia ada masalah Dengan Kendaraannya Sehingga tidak bisa bersaing Di Posisi zona podium Ini sangat disayangkan sekali Karena sebetulnya Dia memiliki Kans Menjadi juara umum Dan jika dia Yang menjadi juara umum Tentu sangat menarik Karena dia berangkat dari Komunitas di luar Jawa Tempatnya Dari Kabupaten Bro Kalimantan Timur Oke Sangat disayangkan sekali Untuk Dimas Tidak terlihat Sudah dijelaskan Kalau melihatkan saya Bung Budi Bahwa lima besar Tidak ada nama Dimas Di sana Padahal kita mengetahui Bahwa sampai putaran kedua Dari One Face Championship 2021 Dimas berada di Pimpinan Klasemen Sementara dengan Poin yang begitu Luar biasa 66 sudah di atorekan Sport One Lovers Dimana pun Anda berada Dan kita kembali Fokuskan Karena lima putaran lagi Untuk dua pebalok Terdepan kita Di urutan pertama Dan juga urutannya kedua Antara Aldi Satya Mahendra Dan juga Hafid Pratama Dari ISR Sulawesi Tenggara Ipon Restek Pirelli RCB Proliner KYB Dan juga sedangkan Aldi Satya Mahendra Dari Restek Aben Racing Ipon Pirelli RCB Proliner KY Kayaba Dan kita bisa melihat bersama-sama Sponsornya hampir sama ya Bung Budi ya Dan juga Mekanik atau buildernya Langsung dari Koleon Chandra Nampaknya Ia cukup sukses Di tahun ini Dan sedikit highlight Terlihat Inilah dia 42 Hafid Pratama Dengan begitu Percaya diri Dan juga agresif Untuk bisa mengejar peluangnya Untuk bisa mendapatkan Posisi Oh Hampir sedikit slide Terlihat Aldi Satya Mahendra Terlihat disana Sport 1 over Semana pun ada berada Oh Semakin rapat Semakin dekat Dan semakin tipis saja Oke Kembali improve Dan kembali memperbaiki Waktu Ataupun different time 0.278 Saja Aldi Satya Mahendra Dan juga Hafid Pratama Siap Pakai yang akan menyetegar Spinis lebih dahulu Sport 1 over Kita tunggu sesaat lagi Empat putaran Dari sentuh International Kartin Circuit Inilah dia Dua kandidat Pembalap yang begitu Luar biasa Dan otomatis Bila mana nanti Aldi Satya Mahendra Berada di rutan pertama Ataupun terbaik yang pertama Poinnya akan menambah Cukup banyak ya Bang Budi Dan bisa menggeser Dari Dimas sendiri ya Ya Belum tentu juga Kita harus melihat Bagaimana Dimas Perluan terakhirnya Tetapi tentu Akan memotong ya Memangkas poin Yang relatif cukup jauh Karena saat ini Aldi Satya berada Di posisi ketiga Dan Hafid Pratama Memang berada Di posisi kelima Jika yang Unggul kemudian Hafid Pratama Hafid Pratama juga akan Naik ke posisi tiga Atau empat Dan sejauh ini Sport 1 over Vestas lab Pebalap yang tercepat Daripada pebalap Pebalap lainnya Adalah Hafid Pratama Yang berada di urutan Yang kedua Dengan waktunya Yaitu 54.0 15 detik tadi Aldi Satya Maendra Tidak mempedulikan Dan tidak ingin Menengok ke belakang Dan ia terus melihat Papan Bertuliskan lab Di sana Oke Semakin melebar Sedikit saja 0.307 detik Tadi sempat Berada di Poin Ataupun di front 0.29 detik Dan kali ini Oke Mengandalkan slip-slip Kembali lagi menengok Bung Budi selalu Di lab-lab akhir 5 lab putaran terakhir Kita bisa melihat bersama-sama Aldi Satya Terus menengok ke papan Oke Dua lab lagi Dua putaran lagi Saya mampu Untuk bisa menyentuh Garis Minis terlebih dahulu Dan kali ini Inilah dia Hafid Pratama Tampil dengan tenang Mengandalkan Dan juga mendapatkan Keuntungan Hasil pemecahan Belahan dari angin Yang sudah dihasilkan Dari Aldi Satya Mahendra Nanti pada saat Melakukan slip-streaming Ia pasti akan Mendapatkan celah Untuk melakukan Overtaking Side by side Wheel on wheel Terlihat Antara dua Pembalap hebat ini Di kelas OP Saat OP 2 Novi sekali ini Sport 1 over Semarapun Anda berada Oke Semakin diimprove Oleh Hafid Pratama 0.267 detik Sport 1 over Sesaat lagi Sudah mulai terlihat Liar kembali Pergerakan dari Hafid Pratama Akankah ia memberikan Tekanan Dan juga terlihat Dia tidak ingin Berada di inside Ataupun berada Terus Di bokong dari Aldi Satya Mahendra Sport 1 over Inilah dia Oke memasuki This is final lap Ataupun this is final lap Dari kelas kali ini Dari OP OP 2 Novi Race yang pertama Kita tunggu sesaat lagi Beberapa tinggungan lagi Sudah melewati R4 Dari Sentul International Karting Circuit Sepertinya Sport 1 over Dimana Aldi Satya Mahendra Terus dibayang-bayangi Ditempel ketat Wheel on wheel Ban ke ban Antara Aldi Satya Mahendra Dan juga Hafid Pratama Sport 1 over Dimana pun ada Berada Akankah Hafid bisa Memanfaatkan Dari sisa-sisa Tikungan Demi tikungan Dari sirkuit kali ini Kita tunggu sesaat lagi Bendera hitam putih Flagger kita Sudah mempersiapkan Bendera hitam putih Untuk para sang jawara Di kelas race pertama Di OP 2 Novi Sekali ini Oke Yes Mengambil dari sisi luar Sepertinya Hafid Berhasil diambil Aldi dari Hafid Pratama Untuk mengakukan Over to Aldi Satya Mahendra Oh Finish 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 Hafid memanfaatkan Kelemahan Dan juga kesalahan Dari Aldi Satya Mahendra Wah Wow Begitu Tidak bisa diprediksi Nampaknya kita bisa Memprediksi tadi Aldi Satya Mahendra Akan menyentuh Finish terlebih dahulu Dan Apa boleh buat Hafid bisa memanfaatkan Kelemahan Kepanikan Dari Aldi Satya Mahendra Sportman Lovers Dimanapun Anda Berada Oke Jangan kemana-mana Sportman Lovers Dimanapun Anda Berada Kita akan kembali Setelah komersial break Berikut ini Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa